Organisasi kayak Muhammadiyah itu kan ORMAS, NU itu ORMAS, P3 itu partai politik, tanpa organisasi. Itu kan kalimat yang dikeluarkan oleh Aidit ketika ketahuan dia berontak, kemudian dikatakan kita akan tetap bergerak seperti setan. Tidak bisa dilihat oleh mata, pindah-pindah dan sebagainya. Itu di dalam film G30S, terakhir sebelum ditutup itu Aidit ngomong kayak begitu, kita pisah, kita bubar, calon sendiri-sidiri, kita ibarat setan, tidak bisa dideteksi. Nah setan ini kan bisa masuk kemana-mana ya. Nah maka sekarang kenyataannya banyak anak keturunan PKI sudah menjadi anggota DPR, jumlahnya ratusan. Melalui partai non-Islam ya, partai sekuler. Bahkan ada anggota DPR pernah jadi ketua komisi lagi ya. Namanya siapa? Dalam contoh playaula. Jangan lupa ibaratnyaい MV. Jangan lupa się w masa kutee ketika. hyped-ıuka. Nupa ibaratnya. énerkl takiej konteks. layering list intervencą dan p meanings. Pvous Al-Fatihah 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 Nanya nasional A-nya agama Komnya komunis Jadi agama dengan komunis Dipaksakan untuk menyatu Ya gak bisa Karena komunis itu ateis Komunis itu menganggap agama racun Mereka gak mau Makan racun Maka gagal Soekarno karena terlalu dekat Dengan tokoh-tokoh PKI Akhirnya mereka berontak lagi Tahun 65 Yang menjadi korban adalah Angkatan Darat TNI Kalau 48 jadi korban Kiai, Ulama, Santri, Ustadz Ya Panjang ceritanya tapi ini sebagai Pengantar saja Kemudian Datang Pak Harto Alhamdulillah Pak Harto bisa Membubarkan PKI Sebagai organisasi terlarang Kemudian lahir Namanya Orde baru ya Orde baru Suharto Alhamdulillah Karena kelamaan jadi presiden Hanya Suharto jadi sedikit Otoriter Sedikit apa Berkuasa Juga terhadap Islam dan ini tidak begitu Akrab ya Maka Tahun 98 terjadi Reformasi Ya terjadi Reformasi Dan sekarang dengan reformasi Sudah sekian tahun Ternyata PKI PKI sebagai partai Sebagai organisasi Sudah Dilarang Sudah tidak ada Tetapi Orang-orang PKI Toko-toko PKI Anak-anak PKI Yang mestinya Ideologinya Adalah Komunis Itu Tidak bisa Dilarang Ya karena dia bukan Tidak punya bentuk Ideologi itu Tidak bisa dilarang Akhirnya Sekarang Banyak Anak-anak Toko PKI Yang dulunya Aktifis Yang dipenjara Yang dihukum mati Dan sebagainya Itu Sekarang Mendapat Kesempatan Untuk Apa Bisa Menghidupkan Kembali PKI Tanpa Organisasi PKI Nah itulah yang namanya PKI Gaya Baru Begaya dia kan Begayanya baru ya Tanpa Nama Tanpa Pelang nama Tanpa Kantor Ya tanpa Bentuk Organisasi Kayak Muhammadiyah Itu kan Ormas NU itu Ormas P3 Itu partai Politik Tanpa Organisasi Itu kan Kalimat yang Dikeluarkan oleh Aidit ketika Ketahuan dia Berontak Kemudian Dikatakan Kita akan Tetap Bergerak Seperti setan Tidak bisa Dilihat oleh mata Pindah-pindah Dan sebagainya Itu Itu Di dalam Film G30S Terakhir Sebelum ditutup itu Aidit Ngomong kayak begitu Kita pisah Kita bubar Jalan diri-siri Kita ibarat setan Tidak bisa Dideteksi Nah setan ini kan Bisa Masuk kemana-mana Maka Sekarang Kenyataannya Banyak Anak Keturunan PKI Sudah menjadi Anggota DPR Jumlahnya Ratusan Melalui partai Non-Islam Partai Skuler Bahkan ada Anggota DPR Pernah jadi Ketua Komisi lagi Namanya Siapa Ciptaning Apa Ciptaning Apalah Itu Dapilnya Sukabumi Pada Sukabumi Banyak pesantren Dia dari Praksi PDIP Anggota DPR Dia ngarang buku Judulnya Aku Bangga Jadi Anak PKI Ya Buku Buku Terbitan Aku Bangga Jadi Anak PKI Teman-teman Ciptaning Sudah Ratusan Ada di Anggota DPR Pusat Ada di DPR-DPR Daerah Nah itulah PKI Gaya Baru Nah sekarang Berbahaya Enggak Judulnya Berbahaya Nah dari mana Berbahayanya Pertama PKI itu Parti Politik Dengan Ideologis Komunisme Jadi Komunisme Ada sebuah Ideologi Kemudian Semua Partai Komunis Di seluruh dunia Itu sama Coba Beda nama Dan beda Wilayah Tapi dia sama-sama Komunis Ya Ada di Soviet Ada di Cina Ada di Kuba Ada di Vietnam Ya Ada di Korea Utara Partai Politik Yang menguasai Negara Di Negara-negara Itu adalah Komunis Namanya Beda-beda Mungkin Partai Komunis Cina PKC Partai Komunis Cina Di Rusia Apa Tapi pada Prinsipnya Sama Apa yang sama Ideologinya Ideologinya Komunisme Cuma Belakangan Karena Setiap Ketua Partai Komunis Adalah Kepala Negara Apakah Presidentil Atau Parlementer Atau Jadi Perdana Menteri Jadi Partai Komunis Itu Adalah Sebuah Pemerintahan Yang menguasai Negara Menguasai Hukum Ekonomi Budaya Dan Semuanya Dan Untuk Otomatis Ketua PKI Kalau dia Menang Harus Menjadi Kepala Negara Maka Terjadilah Aliran Beda Aliran Ada Di Partai Komunis Di Uni Soviet Partai Komunis Di Cina Itu Yang Besar Ya Uni Soviet Itu Alirannya Kalau Di Islam Kita Ini Mazhab Kita Punya Mazhab Ada Sapi Hanbali Hanapi Maliki Dan Mazhab Apalagi Secara Fikir Komunis Juga Begitu Ada Mazhab Uni Soviet Itu Imam Lenin Stalin Karel Mark Kalau Mazhab Cina Itu Imam Namanya Mocetung 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 Yang Kira Dulu Bila Mocetung Mocetung Di Korea Utara Siapa Begitu Karena Dia Setiap Ketua Partai Pasti Dia Kepala Negara Di Kuba Fidel Castro Ya Nah Ini Perlu Kita Pahami Bahwa Bapak Dan Ibu Sekalian Karena Politik Itulah Yang Menentukan Satu Ideologi Itu Menang Atau Kalah Berkuasa Atau Dikuasai Ya Jadi Hidup Ini Adalah Perang Ideologi Nah Ini Yang Kita Tidak Sadarkan Kita Aman Aman Saja Tidak Karena Sideback Ulama Dari Mesir Itu Mengatakan Inal Hayata Akidatun Wajihadun Sesungguhnya Hidup Itu Adalah Akidah Dan Jihad Ya Akidah Itu Adalah Ideologi Keyakinan Yang Menjadi Landasan Hidup Orang Yang Meyakininya Yang Memeluknya Nah Islam Itu Secara Ideologi Adalah Islam Jadi Kalau Ditanya Ideologi Umat Islam Ya Islam Ideologinya Islam Ideologi Orang Indonesia Banyak Ada Ideologinya Islam Seperti Dulu Ada Partai Masyumi Yang Dipimpin Bapak Muhammad Nasir Itu Ideologinya Islam Partai NU Dulu NU Itu Partai P3 Mestinya Ideologinya Islam Jadi Saya Memberikan Definisi Yang Mudah Dipaham Oleh Orang Awam Ideologi Yaitu Adalah Akidah Bikinan Manusia Akidah Akidah itu Apa? Akidah itu Ideologi Bikinan Tuhan Tuhannya Siapa Allah Kan Mudah Faham Jadi Ideologi Akidah Sebenarnya Sama Cuma Akidah itu Istilah Islam Dan Untuk Orang Islam Dari Allah Langsung Sementara Ideologi Istilah Umat Manusia Termasuk Muslimin Tetapi Itu Bikinan Ciptaan Manusia Komunisme Yang bikin Yaitu Stalin Lenin Karel Marks Mocetong Itu Siapa Lagi Di Korea Utara Kemudian Yang pasti Itu Bertentangan Dengan Islam Karena Islam Itu Tauhid Menolak Syirik Islam Itu Kitab Suci Al-Quran Kalau Karel Mark Itu Namanya Des Kapital Kurannya Des Kapital Ada Marsisme Karel Mark Itu Marsisme Amerika Juga Punya Kitab Suci Pegangan Untuk Dijalankan Selama Hidup Mereka Jadi Kita Perlu Mengaji Memahami Ngaji Itu kan Faham Faham Itu kan Fiki Fiki Itu artinya Paham Yufakir Hufiddin Allah Berikan Pemahaman Terhadap Agama Maka Kita Wajib Paham Apa Bedanya Islam Dengan Komunis Dengan Sekularis Dengan Liberalis Dengan Kapitalis Dengan Sosialis Dengan Ahmadiyah Dengan Syiah Dengan LDII Ya Itu Perlu Kita Paham Karena Syiah LDI Dan Ahmadiyah Itu adalah Perbedaannya Dengan kita Perbedaan Akidah Ya Mungkin Diakui Kurannya Sama Nabinya Sama Tuhannya Sama Tapi Akidahnya Beda Syiah Ahmadiyah Dan LDI LDI Itu Islam Jemaah Ya Itu Nanti Panjang Tapi Secara Garis Besarnya Dari Situ Kita Masuk Bahwa Manusia Ini Hidup Adalah Akidah Dan Jihad Nah Jihad Ini Apa Jihad Jangan Otomatis Kita Artikan Perang Ada Senjata Ada Membunuh Ada Dibunuh Ditangkap Ditawan Disiksa Dipenjaran Tidak Jihad Itu Secara Bahasa Artinya Berbuat Secara Sungguh Sungguh Dan Maksimal Mengerahkan Potensi Energi Untuk Kemenangan Islam Dan Umat Islam Sesuai Dengan Jalan Allah Yang Diridui oleh Allah Ya Saya ulangi Itu adalah Mengerahkan Potensi Dan Energi Secara Maksimal Dan Optimal Untuk Kemenangan Dan Kejayaan Islam Dan Umat Islam Di Jalan Allah Makanya Dalam Al-Quran Kata Jihad Itu Selalu Setelah Jihad Bila Amwal Baru Bila Anfus Semua Ayat Yang Mengandung Kata Jihad Selalu Wajah Hidu Bila Amwal Anfus Berjihad Kamu Dengan Harta Benah Kamu Dan Dengan Jiwa Raga Kamu Innal Lazi Aba Allazina Amanu Wa Amil Solihati Wajah 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 Aduh Visah Bila Bila Amal Amfus A'zum Udara Jatan Innal Allah Indallah Ula Ika Humus Sudikun Selalu Jihad Bila Amwal Baru Bila Anfus Tidak Ada Ujung Ujung Jihad Bila Amfus Tidak Ada Bila Amfus Dengan Jiwa Raga Itu Yang Perang Jiwanya Dikorbankan Untuk Kemenangan Islam Dan Umat Islam Sehingga Orang Awam Khusususnya Umat Islam Indonesia Mendengar Kata Jihad Oh Ini Perang Udah Takut Duluan Dia Takut Duluan Begitu Juga Musuh Muslim Yang Anti Islam Di Muslim Tapi Dia Anti Islam Dia Takut Jihad Padahal Jihad Itu Bil Amwal Baru Bil Anfus Bahkan Ada Hadis Mengatakan Menjahazah Mujahiden Fakod Jahad Siapa Memberikan Bekal Orang Yang Berangkat Jihad Perang Itu Dia Sebetulnya Sudah Berjihad Kalau Dia Mati Yang Dibiayai Perang Itu Dapat Pahala Syahid Yang Ngasih Biaya Berangkat Dapat Pahala Syahid Sebesar Pahala Yang Didapat Oleh Orang Yang Dibiayai Itu Itu Jihad Bil Amwal Untuk Yang Berangkat Jihad Bil Anfus Kemudian Bagaimana Orang Miskin Yang Tidak Punya Harta Bisakah Berjihad Ini Penting Ini Karena Kita Mayoritas Miskin Orang Islam Bismillah Cobalah Umat Islam Sedikit Baca Pepatah Arab Di Dalam Pepatah Ada Pepatah Mengatakan Azza Apa Al Waktu Asmanu Minah Zahab Waktu Itu Lebih Mahal Daripada Emas Nah Orang Yang Paling Banyak Punya Waktu Miskin Yang Nganggur Ya Bagi Paling Kaya Dia Karena Al Waktu Asmanu Minah Zahab Waktu Waktu Bahasa Arab Ya Dipakai Itu Saja Oleh Orang Indonesia Menjadi Bahasa Indonesia Waktu Manu Minah Zahab Waktu Itu Lebih Mahal Daripada Emas Banyak Punya Waktu Orang Miskin Pengangguran Ya Berarti Yang 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 Kaya Di Indonesia Islam Karena Kalau Bicara Miskin Yang Banyak Islam Dia Bisa Jihad Bagaimana Caranya Dikorbankan Waktunya Umurnya Untuk Kependingan Ya kan Maka Kerjanya Cuma Pagi Doang Siang Dan Sore Dia Tidak Masuk Kantor Tidak Bekerja Itu Dia Bisa Jihadkan Umurnya Yang Dari Zohor Sampai Maghrib Dijihadkan Atau Katakanlah Dia Pegawai Dia Buruh Kerjanya Hari Senin Selasa Rebu Kemis Jumat Sabtu Ahad Dia Libur Weekend Itu Dijihadkan Dua hari Dari Umurnya Sabtu Ahad Dia Datang Ke Rumah Da'wah Al-Hujah Ya Dekat Kelurahan Pentogogan Ini Ngomong Sama Bu Ayu Bu Ayu Apa Saya Ini Orang Islam Saya Ini Kaya Saya Punya Banyak Waktu Waktu Tuk Mas Maka Saya Ingin Wakafkan Waktu Saya Dua Hari Jadi Ya Suruh Saya Apa Sajalah Semua Nyapu Ngepel Berkebun Ya Buka Pintu Jaga Malam Semuanya Saya Akan Berikan Semuanya Umur Saya Waktu Saya Dua Hari Itu Waktu Asman Yang Zabli Mahal Dipada Emas Ibu Ayu Oh Ya Silahkan Kalau Mau Jihad Disini Ya Jadi Nanti Ya Itu Kuang Masak Beri Bersihin Kamar Mandi Babat Rumput Rumput Jaga Malam Dan Semuanya Itulah Jihad Bil Anwal Dalam Bentuk Waktu Karena Waktu Lebih Mahal Daripada Emas Oke lah Orang Indonesia Kan Enggak Keren Kalau Enggak Pak Niru Orang Barat Orang Kuron Itu Barat Kuron Orang Badu Jadi Dia Ikut Orang Barat Orang Barat Bilang Orang Kapir Atau Bilang Apa Time Is Money Waktu Adalah Duit Ini Terang Terangan Lagi Kan Tadi Emas Kalau Mas Kan Dijual Dulu Baru Kita Bisa Bilih Apa Ini Enggak Langsung Duit Time Is Money Waktu Itu Adalah Uang Jadi Otak Itu Adalah Duit Makanya Dia Kerjanya Dari Pagi Sampai Sore Jepang Lebih Lagi Jepang Jepang Itu Kalau Sebelum Maghrib Sudah Tutup Pantor Dia Enggak Berani Pulang Karena Kalau Pulang Oleh Bininya Enggak Dibukan Pintu Kenapa Mestinya Pulang Habis Sisa Jem 8 Malu Dia Punya Suami Kok Jem 4 Sudah Pulang Ayah Suaminya Enggak Pulang Dia Pergi Dulu Di Cafe Isirahat Disitu Di Restoran Dan Sebagainya Jam 9 Baru Pulang Baru Bukan Pintu Mengatakan Jepang Itu Workaholic Gila Kerja Ya Mabok Kerja Dia Kalau kerja Enggak Mau pulang Makanya Jepang Maju Bisa Mengalahkan Amerika Bisa Mengalahkan Cina Di Eropa Itu Kan Dari Mobil Kecil Sampai Buldoser Kan Bikinan Jepak Ada Toyota Ada Apa Semua Bikin Jepang Semua Alhamdulillah Saya Walaupun Ustadz Kampung Ustadz Betawi Saya Sudah Dua Kali Pertama Betul-betul Jalan-jalan Ingin Tahu Jepang Biaya Sendiri Yang Kedua Saya Diundang Untuk Ceramah Ramadan Khutbah Idul Fitri Dengan Fasilitas KBRI Di Tokyo Ya Kemana-mana Kalau Siang kan Gak ada Kerjaan Kita kan Ceramahnya Malam Diantar Sama Supir KBRI Sampai Ke Gunung Apa itu Gunung Fuji Yang Ada Salju Fuji Salju abadi Di sana Jepang Jepang itu Maju Karena dia Mengamalkan Ajaran Islam Bahwa Nabi Muhammad Kan Melarang Untuk Tidur Sesudah Subuh Nabi bilang Tidur Sesudah Subuh Mewarisi Kefakiran Jadi yang Hobi Tidur Habis Subuh Itu Dia Melanggar Hadis Nabi Habis Subuh Tidur Harus Keluar Petani Kesawan Melayan Kelaut Bekerja Pedagang Ke pasar Jangan Kalah Sama Cina Nah Disinilah Kita Kalah Kemudian Yang ingin Saya sampaikan Kita Kembali Kepada Ideologi Jadi Hidup itu Adalah Ideologi Dan Jihad Hidup itu Hidup itu Adalah Akhidah Dan Jihad 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 Jangan Diatikan Perang Jihad Itu Artinya Mengorbankan Milik Kita Bisa Berupa Waktu Bisa Berupa Tenaga Bisa Berupa Nama Nama Kita Jabatan Bisa Jihad Dengan Nama Kita Orang Bisa Dapat Ini Dapat Itu Nah Itu Jihad Ada Pengerahan Energi Dan Potensi Untuk Kemenangan Islam Dan Umat Islam Dengan Cara Yang Didoi Oleh Allah Subhanahu Atala Itulah Apa Akidah Itulah Ideologi Sekarang Apa itu Ideologi Sekulerisme Dan Apa itu Akidah Islam Apakah itu Akidah Sekulerisme Akidah Komunis Itu kan harus ada Definisinya Ya Yang namanya Ilmu kan Definisi Ilmu itu Definisi Ngaji itu Belajar Definisi Apa saja Islam itu Apa Agama itu Apa Sekarang Definisi Daripada Sekulerisme Harus kita Pahami Komunisnya Komunisme Adalah Ideologi Politik Dan Sistem Ekonomi Sosial Yang Menghancurkan Kepemilikan Bersama Tanpa Kelas Ya Uang Dan Maupun Negara Itu Adalah Milik Bersama Tetapi Komunisme Yang sudah Menjadi Ideologis Partai Partai Komunis Biasanya Mereka Menghalalkan Segala Cara Untuk Mencapai Tujuan Namanya Machiopalisme Machiopalisme Ya Pokoknya Kita Menang Pokoknya Kita Berkuasa Pokoknya Kita Dengan Cara Apapun Kalau Perlu Rebut Kekuasaan Kalau Perlu Berontak Kalau Perlu Bunuh Kalau Perlu Racun Tidak Ada Cara Yang Haram Menurut Ideologi Komunis Ya Nah Itulah Komunisme Kemudian Apa itu Sekulerisme Sekulerisme Adalah Pergerakan Menuju Pemisahan Antara Agama Dan Pemerintahan Jadi Kalau Ada Pejabat Ada Pemimpin Yang Tidak Mau Tidak Memasukkan Unsur Agama Kedalam Sistem Pemerintahan Berarti Dia Sekuler Nah Negara Indonesia Ini gimana Negara Indonesia Ini negara Pancasila Kan Dasar Negaranya Kan Pancasila Nah Bagaimana Umat Islam Umat Islam Kalau Kalau Dia Tidak Mau Berpolitik Dengan Cara Islam Berarti Dia Sekuler Karena Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Berhasil Mengembangkan Islam Hanya Sepuluh Tahun Ya Tersebar Keseluruh Jazirah Arab Termasuk Yaman Termasuk Nejed Yang Di Timur Yaman Yang Di Selatan Setelah Selatan Negara Sudah Lautan Itu Hanya Sepuluh Tahun Kenapa? Karena Nabi Muhammad Mendirikan Partai Politik Beliau Ketua Umumnya Dengan Pengurusnya DPPW Adalah Para Sahabat Sahabat Ada Abu Bakar Ada Umar Ada Ali Ada Zubair Bin Awam Ada Abdurrahman Bin Awam Ada Saat Bin Abiyakos Ada Saat Bin Zaid Ya Itu Sebetulnya Nabi Muhammad Mendirikan Parti Politik Setelah Hijroh Dan Hijroh Itu Gerakan Politik Pertama Dalam Islam Sebelumnya Kan Di Mekah Dia Memimpin Umat Islam Minoritas Yang Tertindas Tapi Dia Terus Dakwah Rejim Didakwain Supaya Jangan Musrik Jangan Menyebab Berhala Di Sekitar Kaaba Kan Ada 360 Berhala Kalau Ibu Ke Burubudur Kan Berhalanya Jaman Satu Patung Buddha Kalau Di Mekah Itu Jaman Nabi Ada 360 Patung Mirip Patung Buddha Di Burubudur 360 Di Dalam Kaaba Ada Di Luar Kaaba Patung Itu Ada 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 Umar Umar Ibn Khotob Itu Sering Nangis Kenapa Nangis Karena Dia Dulu Ketika Sebelum Masuk Islam Suka Bawa Roti Ke Masjid Haram Ke Kaaba Itu Disuruh Toab Mengelilingi Rotinya Umar Dan Umar Kan Jagoan Galak Tuh Orang Takut Udah Ikut Aja Dah Ya Selesai Dia Tawab Rotinya Dipotong Potong Ini Daging Tuhan Makan Lu Semuanya Daging Tuhan Masuk Kedalam Jasad Manusia Itu Umar Suka Bikin Tuhan Bikin Berhala Dari Roti Yang Lain Berhala Dari Perunggu Dari Kuningan Dari Kayu Dari Batu Dari Tanah Ini Dari Roti Jadi Roti Itu Bisa Menjadikan Orang Tungusrik Kalau Roti Itu Disembah Dipuja Sekarang Ada Nggak Dilakukan Oleh Umat Islam Indonesia Seperti Umar Ibn Khotob Ketika Dia Belum Islam Ibu Ibu Pernah Nggak Ulang Tahun Perkawinan Bikin Nasi Tumpeng Nasi Tumpeng Nasi Beda Dengan Nasi Lain Nasi Khususus Ya Harusnya Potong Itu yang Ulang Tahun Artanya Dibagiin Dan Merasa Bahwa Nasi Ini Beda Dengan Nasi Biasa Ada Satu Pemujaan Itu Nasi Tumpeng Itu Ketika Umar Itu Nggak Ada Nasi Di Sono Adanya Roti Cuma Ada Nasi Umar Bikin Nasi Tumpeng Dibawa Tumpeng Karena Memang Itu Maksudnya Supaya Dapat Keberkahan Dari Nasi Tumpeng Makanya Saya Alhamdulillah Tidak Pernah Ulang Tahun Kadang Kadang Saya Lupa Tanggal Lahir Berapa Apalagi Hari Perkawinan Saya Lupa Nggak Nggak ingat Saya Karena Merayakan Tersebut Merayakan Tersebut Itu Tidak Pernah Dilakukan Oleh Rasulullah Tidak Pernah Dilakukan Oleh Sahabat Tidak Pernah Dilakukan Oleh Ulama Us Salaf Solihin Taruh Empat Imam Mazhab Maliki Hanafi Shafi Yang Yang Paling Tua Maliki Imam Maliki Gurunya Imam Shafi Imam Shafi Gurunya Imam Imam Guru Imam Hanafi Gurunya Imam Maliki Imam Maliki Gurunya Imam Shafi Imam Shafi Gurunya Imam Ahmad Bin Hambal Yang kemudian Jadi Mazhab Hambali Semua Imam Mazhab Ini Tidak Pernah Merayakan Ulang Tahun Apalagi Ulang Tahun Perkawinan Apalagi Ulang Tahun Kematian Tidak Pernah Jadi Ulama Yang Belakangan Ini Yang Bikin Ulang Tahun Perkawinan Ulang Tahun Apa Kelahiran Dan Perayaan Perayaan Lain Jadi Maulid Nabi Gimana Ini Bulan Maulid Ini Rabiul Awalnya Udah Mau Abis Ya Rabiul Awalnya Aluh Udah Gade Acara Muludan Coba Pikir Pikirlah Karena Nabi Tidak Pernah Maulid Nabi Tidak Pernah Maulid Nabi Maulid Dirinya Tidak Pernah Sahabat Tidak Pernah Tidak Pernah Jadi Kalau kita Bikin Acara Maulid Kita Anggap Itu Acara Yang Hari Raya Merayakannya Jangan Jangan Kita Terkena Dosa Apa Dosa Bidah Mengamalkan Sesuatu Yang Tidak Diamalkan Oleh Rasulullah Saya Biar Jangan Jangan Saya Tidak Menuduh Tapi Perlu Dipikirkan Nah Jadi Secara Bakta Sejarah Bahwa Ideologi Komunisme Itu Sama Dengan Ideologi Liberalisme Kapitalisme Kemudian Sosialisme Isma Isma Semua Nah Tetapi Yang perlu Kita Pahami Bahwa Sekularisme Itu Ibarat Tenda Besar Kan Kalau kita Naik Haji Pake Tenda Camping Pake Kemah Tenda Ibarat Tenda Besar Nah Di dalam Tenda Besar Sekulerisme Itu Ada Semua Isma Di Dalamnya Mungkin Komunisme Komunisme Sosialisme Kapitalisme Liberalisme Pluralisme Itu Ada Di Dalam Tenda Sekulerisme Kenapa Karena Semua Isma Itu Memisahkan Politik Dengan Agama Memisahkan Negara Dengan Agama Memisahkan Pemerintahan Dengan Agama Memisahkan Budaya Dengan Agama 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 Adalah Hak Pribadi Untuk Mengadakan Hubungan Vertikal Dengan Tuhan Tapi Hubungan Horizontal Urusan Budaya Sosial Politik Pemerintahan Dan sebagainya Itu tidak ada hubungannya Dengan Agama Itulah Paham Sekulerisme Paham Sekuler Nah Nasionalisme Semua Tidak Tidak Ada Kaitannya Dengan Agama Berarti Semuanya Itu Sekuler Ya Pluralisme Liberalisme Isma Isma Semua Itu Bagian Daripada Sekulerisme Satu Arah Satu Jiwa Satu Aliran Satu Paham Dengan Sekulerisme Jadi Yang Paling Berbahaya Untuk Umat Islam Dari Sisi Ideologis Adalah Sekulerisme Yang Di Dalam Sekulerisme Itu Ada Komunisme Yang Komunisme Itu Anti Tuhan Anti Agama Agama Itu Racun Musuh Yang Paling Utama Adalah Ulama Pastur Pendeta Berarti Yang Paling Bahaya Adalah Sekulerisme Karena Kita Secara Tidak Sadar Menerima Sekulerisme Ya Bismillah Majlis Ulama Indonesia MUI Saya berani Ngomong-ngomong MUI Ini Karena Saya pernah Menjadi Ketua MUI Dua Periode 2005 Sampai 2015 Mau Disambung Lagi Dengan Periode Berikut Saya Biar Sudah Cukuplah Kaki Saya Kemana Mana Pakai Tongkat Makhluk Keliling Indonesia Pakai Tongkat Naik Pesawat Dituntun Nama Pramugari Enak Jadi Sudah Saya Isi Ajar Pengalaman Di MUI Itu Bahwa Tahun 2005 MUI Pernah Mengadakan Satu Musawarah Besar Nasional Di Hotel Presiden Jalan Husni Tamrin Hotel Presiden Dekat Dari Ya Itu Ada Hotel Presiden Hotel Udah Jadul Udah Tua Itu Masih Kecil Udah Hotel Itu Nah Di Hotel Itu Ada Kalau Musawarah MUI Nasional Kan Ada Isi Fatwa Komisi Fatwa Ada Komisi 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 Penyataan Ada Komisi Fatwa Saya Ikut Di Komisi Fatwa Salah Satu Produk Nya Waktu Itu MUI Mengeluarkan Fatwa Bahwa Sekularisme Haram Dan Siapa Yang Mengamalkan Ajaran Sekularisme Dia Murtag secara ideologis secara akidah dia haram tapi kalau dia praktekkan akidah sekulerisme dia murtad tetapi waktu itu MUI bukan menyebut sekulerisme saja tapi disebutnya tiga sekulerisme, liberalisme, pluralisme kalau dibalik sekulerisme, pluralisme, liberalisme maka jadi sipilis sipilisme ibu tahu penyakit sipilis penyakit kelamin yang susah sembuhnya ya yang kalau dia melanggar ajaran Allah yang haram berjinah itu terancam oleh penyakit sipilis tapi kalau dia taat tidak pernah berjinah punya istri, satu kurang dua dua kurang tiga, tiga kurang empat udah empat, masih kurang juga, berhenti nah dia tidak akan kena penyakit sipilis jadi sipilisme itu dari sisi akidah yang kita sedang bahas ini ideologi yang berarti adalah singkatan dari sekulerisme pluralisme dan liberalisme tiga-tiganya ini ideologi yang haram menurut fatwa MUI bahkan ditambahin siapa yang mengamalkan, mempraktekan, paham sipilisme, murtad keluar dari wajan agama islam itu fatwa itu ada tercatat di kumpulan fatwa MUI yang tebal tebalnya segini nih lebih tebal daripada Quran ya dulu saya punya banyak tuh saya bagi-bagi tapi apa namanya ada uang gak dicetak tapi sekarang sudah sudah tutup toko buku saya jadi sudah tidak bahkan saya sendiri nyari-nyari juga tuh mungkin ada di Sukabumi nah disitu ada fatwa MUI tentang haramnya sipilisme dan mengamalkan sipilisme murtad dia harus baik sahadat lagi sekarang dari sisi dari sisi itu bahwa komunisme adalah salah satu ideologi sekuler karena komunisme yang mendirikan partai dia memisahkan antara agama dengan urusan pemerintahan itu sekuler bahkan PKI menganggap agama itu racun ya kemudian musuh PKI yang utama adalah para toko agama kalau Kristen ya pendeta, pastur ya kalau Buddha Hindu apa namanya pendeta juga ya nah kalau Islam ulama, kiai, ustad, santri itu musuh makanya PKI ya berontak di Indonesia tahun 26, tahun 48, dan tahun 65 dan secara mencatat bahwa tahun 65 ada jenderal bintang 4 yang dibunuh dibuang di sumur lubang buaya makanya dia jangan sampai PKI gaya baru berkuasa itu nanti mesium lubang buaya akan dihancurin sementara dia sudah bikin patung pokantui pokantui itu ada di kota Cina di kota wisata ya kota wisata itu siapa yang rumahnya kota wisata nah disitu ada kota Cina kan tempat turis wisata ada patung pokantui yang diresmikan oleh menteri dalam negeri jangan-jangan menterinya Cina juga ya nah artinya padahal pokantui itu adalah komandan dari Laskar orang-orang Cina melawan NKRI melawan pemerintahan Belanda dan seterusnya sampai kita merdeka nah itu artinya kita kurang waspada dengan paham komunisme ini nah maka berdasarkan fakta sejarah fakta sejarah ini fakta ya makanya saya pakai catatan ini fakta sejarah selama 74 tahun komunisme artinya partai-partai komunis dari beberapa negara ada sekian puluh negara punya partai komunis yang berkuasa di negara itu ya selama 74 tahun partai komunisme itu telah membantai membunuh sejarah kejam dan sadis 120 juta jiwa nah 74 tahun itu 2022 dikurang 74 berapa tuh dari mulai tahun itulah ya dari sebelum kita merdeka ya komunis sudah ano tahun 26 sudah berontak tahun 48 sudah berontak jadi kalau 74 tahun komunis telah membantai membunuh secara kejam dan sadis 120 juta jiwa di 76 negara ini ada catatannya 76 negara atau berarti setiap tahun partai komunis dunia ini membantai umat manusia sebanyak 1 juta 621 ribu ya 1 juta 621 ribu nyawa setahun kalau setahun 1 juta 621 ribu nyawa maka berarti per hari dibagi 360-an hari berarti setiap hari mereka membunuh 4442 orang nyawa setiap hari ya ini hari Senin nih ini hari apa hari Sabtu hari Sabtu ini dari pagi ini sudah mati nih ribuan orang nanti pas malam dia menjadi 4442 jiwa ya kita ngomong beberapa menit sudah ada yang mati tuh dibunuh sama PKI rata-rata ya kemudian kalau satu hari 4442 orang berarti per jam 185 nyawa 1 jam 60 menit 185 nyawa berarti tiap menit berapa orang per menit 3 nyawa selama 74 tahun 76 tahun 74 tahun komunis telah membantai membunuh secara kejam ada yang dibunuh dimasukin sumur hidup-hidup ada yang dibuang di laut ada yang buang di sungai dan sebagainya gak percaya ini kan sejarah fakta di Indonesia gimana nah kita kenalkan ada jalan Oto Iskandar Dinata di kampung Melayu siapa Oto Iskandar Dinata Oto Iskandar Dinata itu adalah menteri pendidikan ketika Soekarno menjadi presiden setelah merdeka tahun 45 itu dibunuh oleh PKI dimau di mauk pantai janggrang di penggal lehernya badannya dilerungkan ke laut dan kepalanya gak tau dimana ada yang liat nelayan nelayan itu mengatakan disini dibunuhnya badannya dibuang ke laut dan kepalanya dibawa pokoknya disini maka keluarganya dan pemerintah ketika menentukan undang-undang bahwa Oto Iskandar Dinata adalah pahlawan nasional karena dibunuh di PKI dia masih menjadi menteri pendidikan mentara dia orang Bandung dikuburkan di taman pahlawan Bandung itu bukan jasadnya pasir yang diambil dari mau pantai mau yang ditunjuk oleh nelayan yang melihat disini nih dulu dibunuhnya nah diambil pasirnya dibungkus seolah-olah mayat dikuburkan di taman makam pahlawan di Bandung itu itu kekejaman PKI itu pada tahun 1948 itu salah satu contoh saja yang saya katakan pembunuhan setiap jam setiap menit tiga nyawa salah satunya adalah Osto Iskandar Dinata tetapi di Jawa Timur namanya di kampung apa Soco di kampung Soco itu ada daerah Magetan ya itu ada Kiai namanya Kiai Sulaiman pimpinan pesantren Atto Attohir pesantren Attohir Magetan Magetan Jawa Timur ya Magetan ya dekat Madiun ya kabupat bupaten disitu ada pabrik gula di Gorong Gareng apa Gareng Gorong 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 di apa desa Gorong Gareng itu ada pabrik gula kemudian kemudian Kiai Sulaiman ditipu diboongin sama orang PKI katanya ada rapat di kebupaten dia datang rapat kemudian disitu udah banyak Kiai yang ditangkep dibawa ke Gorong Gareng ini disitu ada pabrik gula punya gudang mereka ditahan disitu dibunuh kemudian dimasukkan ke sumur mati kair lobang buaya itu itu di desa Soco baru beberapa tahun kemudian bisa diambil itu mayatnya kemudian dijadikan tokoh nasional sebagai korban kekejaman PKI pada tahun 1948 namanya K.H. Sulaiman pimpinan pesantan Attohirin ya Magetang nah kemudian bagaimana komunis untuk merabut kekuasaan dia menghalalkan segala cara tidak ada yang haram tidak ada yang dilarang semuanya boleh kerjakan mau nipu mau apa boleh nah disini saya catat ada tokoh ilmu ilmuwan di dunia internasional di dunia barat yang mencatat kelakuan Parti Komunis pertama untuk mencapai tujuan itu menghalalkan segala cara caranya apa pertama dusta bohong jadi buat orang PKI itu tidak ada masalah dia untuk menang dia bohong ya jangan-jangan ada pejabat yang bisa jadi bupati dengan bohong artinya surat apa ya surat yang ijazahnya SMA bisa palsu kan itu bohong juga bisa jadi bupati bisa jadi pejabat itu PKI tidak ada masalah untuk bohong itu boleh jadi pejabat yang memasukkan data itu jangan-jangan dia pengikut Parti Komunis atau paling tidak sepaham dengan Parti Komunis kedua memutar balikan fakta faktanya A dibikin B faktanya bahwa GTVS PKI 65 itu adalah umat Islam korban tentara korban dibalik menjadi yang korban itu PKI makanya harus minta maaf ini Presiden minta maaf kenapa karena ini pelanggaran hamperat kepada PKI maka keluarga PKI harus dikasih ganti rugi bagaimana ibu-ibu gak ngikutin ya gak ngikutin politik gak depan politik sekarang udah ada itu kepres keputusan Presiden tanggal berapa bulan Agustus atau bulan Maret tahun 2022 ini yang pemerintah itu harus minta maaf kepada orang keluarga orang-orang PKI dan mereka dikasih ganti rugi ada itu keputusannya kepres berapa tanggal berapa tahun tahun 2022 ini kalau mau tahu itu saya suka buka ceramahnya Wat Ustadz Wat itu apa itu Ustadz Ustadz yang ditahan gara-gara Wat itu Alvian Tanjung A nya Alvian T nya Tanjung buka aja itu dia punya punya channel selalu ngomong soal PKI saya juga bingung dari mana datanya berani beliau sampai masuk penjara gara-gara ngomong PKI jadi dua itu PKI itu biasa memutar balikan fakta ketiga memasukkan dokumen dokumen ijazah di pasukan dan sebagainya KTP di pasukan data kakak orang tuanya siapa ibunya siapa di pasukan keempat fitnah 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 itu orang di fitnah melakukan sesuatu yang dia tidak melakukan akhirnya dia ditahan di penjara kelima memeras diperas dengan ancaman dia ketakutan maka dia terima uang tujuh menipu ke delapan menghasut apa itu menghasut bahasa Arab itu hasad menghasut orang sembilan menyuap menyuap apa itu nyuap risuah risuah bahasa Arab yang risuah Allah mengutuk yang memberikan suap dan yang menerima suap bapak ibu kalau di jalanan di polisi di 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 tilang bayar yaudah gak usah di tilang bayar aja 100 ribu itu nyuap itu hadis mengatakan Allah mengutuk orang yang memberikan suap dan yang menerima suap pengadilan itu kan suka hakimnya di suap jaksanya di suap polisinya di suap lawyernya di suap juga kan risuah semua itu kesembilan intimidasi nakut nakutin intimidasi ke sebelas benci membenci orang pk itu benci betul sama habib sama kiai apalagi habib risik 12 cacimaki gampang saja dicacimaki orang dengan kalimat-kalimat yang kasar 13 menyiksa itu gerwani tahun 65 kan general disiksa disayat-sayat pakai silet ya dicebuarin dibuang di lubang buaya ada 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 mesiumnya itu makanya anak cucu kita itu antar ke situ suruh lihat diorama kejahatan keganasan PKI ketika tahun 65 ada mesiumnya di lubang buaya besar itu bayar gak masuknya bayar ya mesinnya gak usah bayar supaya anak cucu kita paham bagaimana kejahatan partai politik PKI yang sudah dilarang sekarang ke-14 memperkosa ya memperkosa perempuan itu tugas partai itu supaya takut dan menang nah kalau gak percaya pergi aja ke Cina di Cina itu ada daerah namanya Uyghur Uyghur dulu itu bukan bagian daripada Cina disitu dulu lahir ulama-ulama KIAI-KIAI tingkat internasional tapi sekarang dijajah oleh Cina anak perempuan itu dibasukkan konsentrasi diperkosa gantian oleh pegawai negeri Cina ya tidak boleh ketemu orang tuanya anaknya juga begitu anaknya didoktrin tidak ada Tuhan tidak ada agama agama itu racun dan sebagainya dan kalau dia duduknya menghadap kibrat ditangkap disiksa penyiksaannya luar biasa ada di Medsos itu Uyghur ya kita tidak disini enak-enak aja kita kan padahal sudah kita di Uyghur sekarang ini mereka dimasukkan kamp konsentrasi disiksa kemudian merusak KPK itu biasa merusak satu jalan kereta api realnya dicabut singkiring kereta jadi terguling ya ke-16 sabotase nah itu sabotase itu yang kereta api tadi ke-17 bumi hangus BKI itu suka membunuh dan membantai itu tadi yang setiap menit tiga nyawa dibantai oleh BKI dulu tahun berapa tahun 65an itu banyak ya ansor patayat NU itu diundang ke kecamatan katanya ada acara muludan datang situ diracun mati semua ya makanya ansor itu mesti yang paling depan itu kalau ada PKI yang mau hidup ya banser ansor dan sebagainya nah dengan gaya gerakan PKI di seluruh dunia ini maka jatuhlah Tibet ya Tibet itu tetangga Tiongkok itu pertama dikirimnya tenaga kerja masuk Tibet tapi tenaga kerja itu sebetulnya tentara kemudian dibikin huru hara setelah banyak tentara Cina masuk Tibet dibikin huru hara ya maka terjadilah huru hara maka pemerintah Tiongkok punya alasan untuk ngirim tentara ke Tibet maka akhirnya Tibet dikuasai rajanya siapa itu rajanya yang pendeta Buddha itu ya di diasingkan sampai sekarang belum bisa balik ke Tibet itulah cara Cina untuk menguasai satu wilayah ya Tibet sampai sekarang Tibet masih dijajah oleh Cina Angola di Afrika itu ada negara namanya Angola diberi hutang namanya debit trap jebakan hutang hutang tapi jebakan hutang bunganya banyak setelah banyak gak bisa ganti berarti kamu harus tunduk kepada kami buatlah undang-undang begini aturan begini angkat dia anggola kemudian menjadi dikuasai oleh Cina sampai-sampai ada undang-undang baru di negara Angola menjadikan agama Islam sebagai agama terlarang umat Islam tidak boleh sholat di masjid mereka sholat jumat di jalanan dianggap melanggar undang-undang maka mereka di berondong ya sekarang bu sekarang sekarang ini di Angola Islam itu agama terlarang masjid kosong gak boleh dipakai kalau dipakai mereka akan dibunuh di Indonesia pernah gak umat Islam demo kemudian polisinya yang bersyata masuk ke masjid nembakin orang di masjid pernah gak gak tahu ya pernah bu di gerakan 212 ya di masjid ternabang masuk ke masjid pakai sepatu jamah ditembakin jamahnya pada lari ke masjid berlindung malah mereka masuk ke masjid berarti kan sudah mirip Angola itu mirip Angola Indonesia kemudian Sri Lanka pinjem pelabuhannya dibangun oleh Cina setelah jadi ditagih gak bisa bayar apa maka pelabuhannya itu diserahkan kepada Cina oleh Cina dijadikan pelabuhan untuk militer ya maka kapal-kapal perang Cina itu berlabuh di situ untuk menguasai lautan India kalau nanti perang dengan Amerika atau dengan Barat dan sebagainya nah itulah yang perlu kita ketahui dari paham komunisme yang mana paham komunis adalah bagian dari paham sekulerisme nah berarti umat Islam kalau mau taat kepada fatwa MUI dia harus mengharamkan ideologi sekulerisme apalagi komunisme ateisme sosialisme semua dan dia meyakini kalau dia praktekkan faham tersebut ideologi sebut dia murtad kira-kira kalau umat Islam Indonesia ditahat sama fatwa MUI partai sekuler kosong gak kosong karena partai sekuler yang ideologi sekuler yang sekarang menjadi pemenang menjadi kuat menjadi besar itu kan umat Islam semua anggotanya ya umat Islam mayoritas umat Islam ya kecuali patai Kristen kali ya kalau patai Kristen ya orang Kristen lah tapi kan kecil kan sedikit nah berartinya umat Islam kalah di Indonesia ini bukan oleh ulah musuh Islam tapi oleh ulah umat Islam sendiri umat Islam memperbesar ya memperkuat lawan-lawan politiknya ya contohnya mana contohnya contohnya ulama ustad mubalek ya sudah menganjurkan agar umat Islam Indonesia meniru saudaranya di Malaysia saudara di Malaysia apa perjuangan ekonominya adalah dengan mengamalkan apa BMF apa itu BMF buy muslim first belilah dari toko warung pasar milik orang Islam dulu kalau gak ada baru beli ke toko umat Islam orang lain toko orang lain nah dua bulan itu orang-orang Cina di sana yang bersaing dalam soal bisnis ekonomi dengan orang-orang Melayu pribumi Malaysia pada nurunin harga sampai 50% misalnya beras berapa 10.000 sekilo diturunin harga diskon 50% tetap saja orang Melayu tidak mau belanja di toko Cina maka banyak perusahaan perusahaan Cina yang bangkrut nah di Indonesia juga begitu udah ada 212 ada Kiai yang ngomong di panggung 212 itu mulai hari ini berhenti belanja di toko-toko di Maret-Maret milik non-Muslim ya belanjalah di toko-toko orang Islam pasir tradisional diamalin gak sama umat Islam Indonesia sama ibu-ibu ya saya punya Alfa Maret dulu ya sebelum 212 itu punya Alfa Maret terus saya semangat 212 maka saya berhenti menjadi apa itu namanya menjadi franchise dari Alfa Maret saya tutup Alfa Maret saya lapor mau berhenti akhirnya dia bilang udah kalau gitu kita sewa aja pesantrennya gak mau ini pesantrennya mau ruangannya mau dipakai buat kelas ya bohongin dikit kan supaya dia mau putus hubungan kerja dengan kita kan ternyata setelah dibuat laporannya pesantren hutang 48 juta yang belum dibayar oleh pesantren akhirnya apa ya karena pesantren gak punya duit dia suruh bikin surat permohonan penghapusan hutang bikin kita ngemis-ngemis kepada Cina Alfa kan punya Cina akhirnya berhasil Alfa tidak disitu kita bikin yang punya orang Islam namanya Le'u lembaga ekonomi umat nah Alfa ini tahu ini udah bukan dipakai pesantren dibikin lagi di sekitar pesantren kita di kanan ada Alfa di kiri ada Alfa di depan ada Alfa di belakang ada Alfa dikepung sama Alfa akhirnya Le'u Maret ini lembaga ekonomi umat Maret ini saya bilang tambahin es aja dah jadi lesu habis yang parkir mobil belanja disitu gak ada ada motor pada parkir motor pegawai pegawai Maret kita jadi tetep aja tuh ibu-ibu berjirba belanjanya di Indomaret di Alfa Maret saya sendiri kalau butuh ATM ke Alfa Maret mau bayar apa BPJS ke Alfa Maret mau bayar telepon kenapa karena Ibu Maret gak punya ATM oh itulah susahnya bersaing dengan mereka jadi membesarkan Alfa Maret dan Indomaret siapa umat Islam ibu-ibu berjirba itu kenapa kalau itu belanjanya enak harganya murah belum tetep murah tidak mudah memang dalam jihad tidak mudah apalagi jihad ekonomi kemudian jadi kita wajib meyakini sebetulnya kalau kita mau mengamalkan iman Islam kita ini kita harus meninggalkan paham sekulerisme kembali kepada Islam dan kita meyakini tidak boleh mengamalkan mempraktekan paham sekulerisme kalau kita anggota daripada organisasi sekuler harus keluar kalau kita ini punya rekening di bank konvensional yang ribawi ya bukan bank syariah harus keluar hijroh hijroh ke bank syariah sudah ada bank syariah kok masih buka di bank konvensional pada itu diharamkan seluruh ulama di dunia bukan hanya MUI ulama sedunia mengharamkan bunga bank makanya umat Islam sedunia ini melalui OKI organisasi konferensi Islam dunia membuat IDB yang kantor pusatnya dijedah dan Indonesia punya saham di situ IDB apa I itu I itu Islamic Development Bank levelnya internasional level dunia kita sudah bikin MUAMALAT yang menyresmikan Pak Harto itu di Istana Bogor bank MUAMALAT ada bank MUAMALAT ada bank syariah macam-macam semua bank BUMN punya syariah bank DKI syariah bank mandiri syariah sekarang jadi BSI nah umat Islam mestinya itu hijroh dari Mekah ke Yashrib hijroh dari bank bank ribawi yang haram ke bank bank syariah yang halal berapa berat dosanya makan riba serembuk kalau dengar ada hadis yang mengatakan maknanya makan riba bunga bang itu sama dengan menzinai ibu kandung sendiri zina zina itu sudah haram dan dosa zina itu lebih berat dari dosa membunuh kalau kita membunuh hukumannya dibunuh selesai tapi kalau berzina kita sudah punya istri perubahan sudah punya suami mati juga hukumannya tapi dengan dirajam seperti merajam melontar jamroh di minah akobah syukrawusto jadi lebih berat dosa zina itu makan riba bunga bang ini sama dengan dosa berzina bahkan yang dizinai bukan pelacur orang lain yang bisa dibayar ibu kandung sendiri yang dizinai jadi dosanya itu berlipat-lipat daripada dosa berzina biasa menzinai ibu kandung itulah dosa makan riba makanya sudah lah kita sudah banyak bangsa ria kita hijroh kalau memang kita ingin menjadi pribumi yang kuat melawan musuh-musuh ideologis lawan-lawan ideologis daripada sesama bangsa dan senegara ini karena hidup itu adalah inalhayata akidatun wa jihadun mudah-mudahan bapak ibu dan keluarganya minimal pernah menonton film G30S kalau belum itu ada di di youtube ya bisa kita buka sendiri bisa tonton lagi kalau saya sudah setengah hafal itu dari dulu nonton itu tiap tahun dan kalau yang belum pernah datang ziarah ke lubang buaya datanglah bawa anak kita disitu ada diorama masuk ada bayarnya walaupun bayar murah itu paling 10.000 kali ada diorama mesia bisa melihat fakta sejarah tentang kekejaman kesadisan bangsa sendiri yang agamanya islam tetapi melakukan pembunuhan pembantaian disitu si Aidit itu islam muslim itu Aidit itu ketua PKI yang berontak tahun 65 itu muslim bahkan dia orang Minang bapaknya itu Kiai dan si Aidit ini suaranya bagus kalau baca Quran sering baca Quran di acara acara islam dia hampir setengah hafal Quran banyak hafalannya tapi karena pergaulan ketika dia merantau ke Jakarta dia ketemu dengan tokoh-tokoh komunis dari Belanda kan belak Indonesia ini jajah Belanda kan si Aidit ini berteman sama mereka walaupun dia pernah ngaji sama Cukro Aminoto bersama Soekarno bersama Muhammad Nasir bersama DIT itu Katus Wiro tapi dia mengambil yang yang komunis dia serekat islam tapi dia dipengaruhi oleh komunisme akhirnya dia menjadi aktivis PKI bahkan menjadi ketua umum PKI dan yang mimpin pemberontakan G30S adalah Aidit orang Minang muslim bapaknya dan pandai baca Quran kenapa bisa begitu karena pergaulan karena pertemanan karena persahabatan maka hati-hati anak kita jangan sampai bebas bergaul yang paling aman sekarang ini masukkan anak kita ke pesantren apalagi pesantren Usdayain tempatnya di gunung tempat kemarin ada pesantren dewasa Lansia Usdayain yang dari Alhujjah ikut Alhamdulillah komentarnya bagus dan Ibu apa Ibu pemimpin Alhujjah Ayu Ayu tadi ngomongin saya yang akan datang mau ikut karena ada respon yang bagus dari yang sudah ikut itu di gunung jadi anak kita itu pulangnya setahun dua kali disitu kita didik ya gak ada waktu untuk lain macam-macam gak boleh punya HP gak boleh nonton TV gak boleh keluar pesantren dari sebelum subuh setengah empat sudah kita bangunkan jamah subuh solat layar dulu jamah subuh di majid pulang ke kamar jam 6 balik lagi ke kelas untuk mendapatkan apa kata-kata baru dari bahasa Inggris dan bahasa Arab terus jam 7 masuk kelas Zohor habis Zohor masuk kelas lagi asar habis asar olahraga kemudian nyuci dan sebagainya sampai isa jam 9 baru boleh tidur pelajarnya diawasi oleh guru jadi pendidikan yang terbaik untuk umat adalah pondok pesantren aman tidak boleh ngerokok apalagi narkoba dan sebagainya sekarang inilah yang bisa saya sampaikan tentang bahaya PKI gaya baru PKI gaya baru adalah PKI tapi tanpa papanama tanpa ormas tanpa merek tanpa baju seragam tapi dia sebetulnya sudah aktif ya tahun 29 berontak belasan tahun kemudian berontak tahun 28 nggak sampai 20 tahun 22 tahun tahun 65 berontak lagi nah sekarang dari tahun 65 ke sekarang sudah 57 tahun besinya dia sudah berontak lagi coba tidak pakai merek nggak pakai bendera nggak pakai papan ya dia diam-diam sudah aktif sering rapat coba kita nggak tahu di DPR dan lain sebagainya yang tadi sudah saya sampaikan itulah bahayanya jangan sampai anak kita mengatakan bahwa yang salah itu tentara mau berontak 1 Oktober tidak kita jadi korban PKI itu korban tidak itulah gerakan PKI kaya baru sebelum saya tutup apakah ada pertanyaan Ibu-ibu ada pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz kenapa film G30 SPKI itu setiap tahun diperingatin bukankah malah mencotohkan atau pembangkitan itu PKI itu sekarang pun mudah mulai terang-terangan karena karena kemarin itu sedina itu nonton terus tidak lama lagi sekarang itu di Jakarta itu sudah banyak banget baju-baju PKI yang sudah disita sama pemudanya tapi kenapa tidak sekalian disita maksudnya diambil hanya cuma baju-bajunya saja emang baju merek luar negeri tapi yang memakai itu asalnya katanya membelinya di Jakarta gitu itu saja Ustaz agak panjang intinya pertanyaannya intinya itu kenapa setiap tahun diperingatin itu filmnya ditayangkan bukankah malah membangkitkan sendiri dari PKI-nya harusnya kan mendingan dipelajarin dari sekolah ke sekolah bahwa PKI itu panu jahatnya begini-begini bukan filmnya ditayangkan gitu saya memang pendengaran saya sudah kurang Bapak bisa terjemahkan nggak nggak usah pakai mikrofon Pak Yai maksudnya itu kenapa film-film PKI itu ditampilkan di TV karena akan membangkitkan semangat orang-orang PKI untuk bangkit gitu Pak Yai dengan adanya tontonan film-film PKI itu jadi orang-orang yang PKI malah jadi semangat untuk membangkitkan PKI iya jauh-jauh gimana Pak gak usah pakai speaker jadi Pak Yai dengan alatnya orang-orang itu membantu atau melaksin mereka untuk lokusnya lokusnya panjangnya kenapa kamu gak usah ditonton saja gitu jauh ulangi ulangi dari Pak K dari penanya ini dari penanya oh ya kenapa sih harus ditayangkan juga Pak Yai kenapa sih harus ditayangkan cemep kalau ditayangkan bikin mereka makin semangat untuk bangkit gitu kenapa ditayangkan film 13 itu karena kalau ditayangkan bikin mereka malah bangkit gitu iya justru ditayangkan itu supaya yang lahir sesudah tahun 65 atau masih kecil gak tahu perciwa itu jadi tahu supaya tahu semua makanya ya ditayangkan itu merugikan mereka bukan mereka jadi bangkit merugikan mereka sehingga Pak Gatot Nurmantio yang Panglima TNI ketika dua tahun yang lalu ya dia memerintahkan semua TNI harus muter film G30S ya beberapa hari kemudian dia dipecat dari Panglima TNI Pak Gatot Nurmantio orangnya masih hidup bisa tanya padahal dia tinggal berapa bulan lagi habis masa jabatannya datang masa pensiunnya itu gak sabar itu Pak Presiden kita untuk menunggu habis masa jabatan selesai Pak Gatot gak juga menjadi Panglima tapi karena Pak Gatot juga ngotot eh Gatot ngotot agar tentara itu nonton film itu karena banyak tentara-tentara yang muda-muda kan yang umur 25 tahun umur 30 tahun dia gak ngerti hakikat G30S itu maka diputarkan film itu maksudnya supaya paham bahwa bener-bener G30S itu adalah pemberontakan PKI bukan PKI menjadi korban ya di penjara dan sebagainya sehingga harus diganti rugi supaya tidak nah itulah yang menjadikan keuntungan orang-orang PKI apabila generasi muda itu gak tahu sebenarnya kayak apa karena mereka isukan G30S itu bukan PKI yang berontak tapi PKI korban makanya dia di penjara tanpa diadili makanya dia harus minta ganti rugi dan pemerintah harus minta maaf dan sebagainya sekiranya itu jawabannya saya pun berpendapat masih tetap perlu untuk ditayangkan film G30S itu karena kalau itu tidak ditayangkan generasi sekarang sampai seterusnya akan buta buta tentang hakikat berisiwa G30S ya bagus ini kalau yang akan datang nanyanya tulisan saja saya bisa baca karena kuping ini sudah karena usia Ustadz bagaimana mensikapi keluarga yang berpaham liberal kayak JIL ya JIL itu ada jaringan Islam liberal dia Islam tapi dia liberal nah sekarang apa itu liberal harus paham dulu liberalisme itu adalah satu paham kebebasan dimana dia bebas untuk berpendapat walaupun pendapatnya bertentangan dengan pemerintah atau orang lain liberal itu bebas dia bebas untuk menerjemahkan Al-Quran walaupun berbeda dengan tafsir-tafsir Al-Quran yang telah ditulis sebelumnya kalau ulama tafsir kan harus sesuai dengan tafsir Bil-Maksur pertama kali ahli tafsir sahabat adalah Abdullah bin Mas'ud itu zaman Nabi masih hidup dia sudah menjadi ahli tafsir Nabi meninggal sahabat semua kalau ada Quran nanyanya sama dia nah dia menulis tafsir namanya tafsir Bil-Maksur nah jadi ulama-ulama tafsir kemudian sebelum dia mentafsirkan Al-Quran dibaca dulu kitab-kitab tafsir yang terdahulu nah tapi orang liberal enggak tanpa dia membaca tafsir-tafsir dia tafsirkan aja sendiri sesuai dengan selera dia itulah liberal bebas saya bebas kok untuk mengeluarkan pendapat saya bebas kok untuk mengatakan Islam begini Islam begitu itu kan hak saya nah itulah liberal paham liberal kalau sekulerisme bapak sekulerisme Indonesia siapa bapak Nurholis majid itu bapak sekulerisme Indonesia tamat pesantin gontor sama dengan saya tamat IIN Ciputat tapi dari Ciputat dia ke Chicago sama-sama Ciputat Ciputat tamat Ciputat pulang kemari jadi sekuler memang itulah kemauan Amerika dan kemauan Rusia kemauan Cina itu agar umat Islam Indonesia ini fahamnya menjadi muslim sekuler nah tapi kalau jil itu tokohnya adalah namanya ulil absar abdallah masih hidup kalau pluralisme tokohnya siapa harus tahu tokohnya itu gak apa-apa memang dia ngakukkan Gus Gus Dur makanya ada Gus Durian ya ada organisasinya ada lembaga itu tokoh liberal tokoh sekuler itu orang Islam semua dari pesantren semua ulama semua itulah sulitnya kalau kita ingin Ustadz bagaimana mensikapi keluarga yang berpahaman sekuler ya tidak mudah saya hanya ingin mengatakan harus pendidikannya harus betul-betul dari kecil orang tua harus menyayanginya mendidiknya dan tidak salah memasukkan pendidikan dan juga tidak salah membaca buku-buku jangan buku-buku liberal yang dibaca buku-buku sekuler yang dibaca akan sangat berpengaruh bahkan bukan itu saja salah masuk lembaga pendidikan dia bisa jadi syiah bisa jadi Ahmadiyah bisa jadi LDI ya LDI itu semata-mata karena pendidikan tadi kayak Aidit tadi bisa jadi toko komunis pada dua orang Minang itu karena pergaulan jadi memang harus dari kecil anak kita dididik di tempat yang islami ya ada toko islam anaknya disekolahkan di sekolah islam swasta sekolah swasta tapi islam islamic college lah gitu ternyata apa harus diliburkan beberapa hari belajarnya online kita tanya kenapa kok libur sekolah lain gak libur negeri gak libur karena tauran coba sekolah islam tauran nah susah dia udah pilih islam mesti bener loh kalau menilai anaknya sekolah di sekolah islam makanya saya bilang yang aman udahlah pesantren aja yang aman masukkan pesantren insya Allah gak ada tauran kemudian ada lagi yang ini pacaran ya kan sekolahnya campur laki perempuan dia pacaran kemudian waktu sholat gak sholat yang laki gak jama'an dan sebagainya ya itu pendidikan sekolah mungkin di sekolah ada guru di rumah ada orang tua di jalanan ada siapa sekolah anak kita sekolah udah lah yang hebat lah al azar berapa sebulan bayarannya al azar uang pangkalnya berapa ya kan apakah menjamin al azar saya pengurus al azar tidak menjamin itu tadi di sekolah ada guru di rumah ada orang tua di jalanan ada geng motor ada pergolongan bebas ada hp macem-macem ya jadi itulah bagaimana keluarga yang liberal ya harus diajak kalau sudah sudah liberal harus diajak diskusi terus kalau perlu ajak ke diskusi-diskusi ketemu dengan kiai-kiai yang 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 apa yang mengajarkan supaya kita tidak jadi liberal antara lain di kalibata itu bu ada pengajian namanya insis kepanjangannya apa itu ya islamic apa gitu itu setiap sabtu atau apa itu ada ada kajian bukan pengajian diundang dokter-dokter termasuk dari malaysia dan sebagainya untuk memberikan pemahaman pemikiran yang islami itu sangat anti kepada liberal sekuler purana itu ada streamingnya bisa ikut kalau mau itunya nanti minta sama saya bisa saya kasih nomor apa kontaknya di kalibata insis namanya insis institut apa ya islam gitu kalau universitas yang anti liberal itu Ibnu Khaldun Bogor kenapa karena dulu IIN itu menjadi gudangnya liberal maka untuk menyaingi IIN dibikin Universitas Ibnu Khaldun Bogor karena yang mendirikan itu orang-orang masyumi ya Pak Nasir Pak Sole Iskandar ya yang sekarang Pak Didin Hafiduddin ya AM Sehfuddin itu memang melahirkan dokter-dokter yang tidak liberal ini nomor satu nomor dua Ustadz bagaimana maksudnya PKI ke Indonesia jadi PKI pertama kali itu tadi saya ceritakan kan dulu kan kita di jajah Belanda jadi jajahan-jajahan itu kan memang penduduk-penduduk yang di Belanda itu ingin mempengaruhi jajahannya itu menjadi ikut partai dia ya jadi partai komunis dimana-mana ada jadi orang-orang komunis Belanda itu datang ke Indonesia untuk mendirikan partai komunis Indonesia bakal berdirilah PKI itu seperti musuh itu sebetulnya pernah ikut pemberontakan tahun pertama itu kemudian ditangkap oleh Belanda dibuang ke di di Irian Barat waktu itu tetapi dia bisa lari dari dari penjara kemudian lari ke Cina asalnya di Rusia atau pulang kemari mendirikan PKI kemudian berontak pada tahun 48 musuh juga orang Islam ya Islam dan yang sekarang ini yang berbahaya dari Tiongkok tenaga-tenaga kerja asing dari Tiongkok kan masuk katanya sudah jutaan Ustadz apakah PKI dan Sia sama berbahaya sama berbahaya artinya dua-duanya bahaya walaupun Sia memakai bendera Islam tapi banyak ulama sudah menghukumkan Sia itu bukan Islam dia sudah keluar dari Islam karena dia memusuhi keluarga Nabi memusuhi sahabat Sia itu berkeyakinan bahwa Sia Aisyah itu pelacur Abu Bakar Umar Usman itu perampok padahal kita wajib memberikan membaca salawat buat sahabat itu dan banyaklah berbahaya jadi Sia juga berbahaya untuk Islam dan umat Islam karena Sia itu adalah mazhab politik mazhab ideologi dan politik dia telah Iran Sia itu Iran dan bagaimana di Indonesia Indonesia ini tidak memusuhi Sia pemerintahnya bahkan Departemen Agama pernah ruang pertemuannya digunakan oleh kegiatan Sia dan Majlis Ulama Indonesia pernah mengeluarkan fatwa Sia itu juga adalah aliran yang sesat menyesatkan itulah yang diperjuangkan oleh mereka untuk MUI mencabut fatwa itu sampai ada seorang toko Islam dari Partai Islam di DPR sendiri ada jejak di kita minta kepada DPR untuk memerintahkan MUI mencabut fatwa Sia sesat ada fatwa Sia sesat saja di berkembang dia punya yayasan yang banyak di seluruh kecamatan di Indonesia ada mizan mizan amanah